Menang dramatis, Timnas Indonesia U22 berhasil kalahkan Vietnam dan melaju ke final SEA Games 2023. Timnas Indonesia U22 akan berhadapan dengan pemenang laga semifinal lainnya antara lain Thailand dan Myanmar. Timnas Indonesia U22 berhasil mencatatkan kemenangan dramatis dengan skor 3-2 atas Vietnam dalam laga semifinal SEA Games 2023. Pertandingan ini digelar di Olympic Stadium Phnom Penh, Amboja pada Sabtu 13 Mei 2023 sore waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia U22 membuka keunggulan pada menit ke-9 melalui sundulan komang teguh. Gol tersebut berawal dari lemparan ke dalam yang fantastis dilakukan oleh Pratama Arhan. Namun, Vietnam berhasil menyamankan kedudukan pada menit ke-35 melalui aksi Van Tung Huyen yang memanfaatkan tendangan bebas. Skor imbang 1-1 bertahan hingga akhir babak pertama. Di babak kedua, Timnas Indonesia U22 kembali unggul pada menit ke-53 melalui gol Muhammad Ferrari yang memanfaatkan muntahan bola Marcelino Ferdinand. Skor pun berubah menjadi luas satu. Namun, pada menit ke-60, Timnas Indonesia U22 harus bermain dengan 10 orang setelah Pratama Arhan mendapatkan kartu kuning kedua. Vietem kemudian berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-78. Setelah usai bagas menghalau bola, justru membuat bola masuk ke gawang sendiri. Kedudukan 2-2 bertahan hingga masa injury time. Namun, Timnas Indonesia U22 sukses mencetak gol kemenangan melalui Taufani yang melepaskan tendangan keras ke gawang Vietnam. Dengan kemenangan 3-2 ini, Timnas Indonesia U22 berhasil melaju ke Final SEA Games 2023. Pertandingan final akan digelar pada hari Selasa 16 Mei 2023 di Stadion Nasional Phnom Penh, Kamboja. Timnas U22 akan berhadapan dengan pemenang laga semifinal lainnya, antara lain Thailand dan Myanmar. Terima kasih telah menonton!